selamat menikmati mengawali pertemuan dengan doa semoga ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat berdoa dipersilahkan ini saya punya sesuatu untuk sampean sampaikan kepada teman-teman yang lain jika suatu saat sampean memenangkan sesuatu memenangkan sebuah kesempatan kabarkan kepada yang lain sampaikan bahwa sukses yang sampaian raih merupakan hasil dari sebuah proses belajar yang dikemas dalam disiplin diri dengan begitu sampean akan memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa menerapkan pola hidup disiplin ini terlebih dahulu bunda juga akan membahas mengenai tugas pada pertemuan yang lalu tugas yang pertama saya minta dibantu dijelaskan jenis-jenis disiplin ini beberapa anak ada yang jawabannya sudah mendekati betul jadi yang belum disimak bahwa jenis-jenis disiplin itu yang pertama adalah disiplin dalam menggunakan waktu yang kedua disiplin dalam beribadah dan yang ketiga adalah disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berikutnya tugas kedua manfaat dari disiplin selain yang sudah bunda sebutkan di materi jadi disiplin itu juga memberikan manfaat antara lain satu mudah beradaptasi dua menumbuhkan sikap patuh dan yang ketiga menjadikan pribadi yang lebih tangguh lalu untuk tugas yang ketiga contoh disiplin ini sederhana sekali sebenarnya tapi beberapa anak mungkin memaknai agak berbeda ya jadi ada jawaban yang yang agak jauh dari yang saya minta jadi contoh disiplin di rumah tidur dan bangunnya tepat waktu yang kedua ibadahnya tepat waktu tidur dan bangun yang tepat waktu itu yang seperti apa sih normalnya orang tidur itu kan 8 jam sehari kalau sampai tidurnya itu terlambat otomatis subuhnya nanti juga akan terlambat berikutnya contoh untuk berdisiplin di jalan raya menaati rambu-rambu lalu lintas dan menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor mungkin beberapa anak sudah bisa mengendarai sepeda motor saya ingatkan secara usia sama belum diperbolehkan oleh karena itu kalau tidak dalam keadaan terpaksa tidak perlu menggunakan sepeda motor apalagi tidak menggunakan kelengkapan seperti helm jaket dan membawa surat-surat yang diperlukan berikutnya contoh disiplin di lingkungan sekolah yang pasti menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu dan mengikuti pembelajaran tepat waktu nah ini bunda ingatkan lagi ya beberapa anak ini tunggannya masih banyak ini akan menjadi beban sampean di semester ini sulit nanti untuk melangkah di semester berikutnya ketika sampean belum menyelesaikan tugas-tugasnya sampean nilai-nilainya sampean juga nanti akan merepotkan sampean sendiri yang pertama yang kedua juga kan membuat bapak ibu guru nanti harus menyediakan waktu ekstra untuk memastikan sampean mengerjakan tugas-tugasnya pembelajaran itu meskipun online kalau sudah ditentukan yang sabtu itu sampai dengan jam 1 biasanya bunda itu gak sampai jam 1 sudah saya akhiri karena saya paham kalau sabtu sampean itu kan sibuk jadi saya minta kalau belum di closing dipastikan semuanya masih tetap menyimak pembelajaran yang keempat di lingkungan masyarakat contoh disiplinnya adalah menjaga kebersihan lingkungan tidak membuat gaduh tidak membuang sampah sembarangan saya harap kesemuanya dari sampaian bisa mengaplikasikan contoh-contoh perbuatan disiplin baik itu di rumah di jalan raya di sekolah maupun di lingkungan masyarakat itu tadi pembahasan untuk tugas pada pertemuan yang lalu ini kembali saya ingin melihat tingkat disiplinnya sampean ketika melakukan pembelajaran melalui online saya ingatkan untuk yang selama ini masih kurang serius belajarnya entah itu tidak mengerjakan tugas atau malah tidak mengikuti pembelajaran diubah diperbaiki karena belajar ini penting untuk sampean kalau sampean terlalu sulit untuk memahami apa sih bu pentingnya belajar dan sebagainya tidak usah jauh-jauh sampean ketika belajar ketika tahu ilmunya itu sampean akan lebih mudah untuk mengatasi segala sesuatu oke tugas untuk pertemuan kali ini pertemuan kesembilan saya minta kembali di-upload melalui GJR jangan jabri ke saya jangan juga di grup karena akan kesulitan untuk melakukan penilaian di GJR saya minta semuanya di-upload di GJR ambil foto selfie memakai seragam sekolah yang laki-laki jangan lupa kopiahnya yang perempuan kalau pakai jilbab jangan lupa pakai inner pakai ikat di dalamnya biar rambutnya tidak kelihatan ambil foto selfie pakai seragam sekolah setelah itu di-upload harus hari ini saya tunggu maksimal jam 1 siang wajib tepat waktunya akan memperlihatkan apakah sampean sudah memahami pembelajaran mengenai disiplin diri saya ulangi foto selfie-nya memakai seragam sekolah biru putih di-upload di GJR maksimal pukul 1 hari ini harus tepat waktu alhamdulillah kita sampai pada penghujung pertemuan saya harapkan anak-anak semua memahami yang tadi bunda sampaikan semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagian penting dari disiplin dan kesuksesan itu adalah proses yang sampean lewati dan sampean adalah bagian terbaik dari proses ini sampean yang mau dan selalu ingin memperbaiki diri saya akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati